Sampai jumpa di video selanjutnya Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa membenarkan bahwa aktor Rivaldo ditangkap Terkait kasus narkoba, Rivaldo saat ini masih dalam pengembangan tim penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat dihubungi Tribun News pada Kamis 12 Januari 2023 mengatakan Rivaldo diamankan bersama barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan sabu Namun ia belum bisa membeberkan berapa berat dari dua barang bukti itu Sekedar informasi, Rivaldo tak hanya sekali terjerat narkoba Rivaldo pernah diamankan oleh polisi pada 10 April 2006 lalu karena tersandung kasus narkoba Pada 30 Agustus, Hakim memutuskan hukuman dua tahun penjara dan denda senilai 1 juta rupiah karena terbukti memiliki sabu Tak hanya itu, Rivaldo kembali berurusan dengan pihak kepolisian pada 21 Juli 2010 Rivaldo ditangkap polisi atas kasus narkoba Pada saat itu, polisi berhasil menemukan sabu-sabu seberat 50 gram sebagai barang bukti Terkait kasusnya tersebut, Rivaldo dijatuhi hukuman lima tahun penjara Mukti menambahkan, Rivaldo ditangkap petugas di kediamannya pada Rabu 11 Januari 2023 Saat ini, Rivaldo masih dalam pemeriksaan Dan dari catatan Tribun News, pemain sinetron AADC ini sudah pernah berurusan dengan narkotika dua kali Seperti diketahui, karir sang aktor terancam hancur gara-gara kasus narkoba yang menimpanya Baik Tribuner, sedemikian kabar selopos belitung Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!